Proses pembangunan hunian sementara atau huntara di Lumajang, Jawa Timur bagi penyintas erupsi Gunung Semeru terus berjalan. Namun, rencana alih fungsi lahan perhutani menyebabkan ratusan petani penggarap terancam kehilangan mata pencaharian karena tidak bisa lagi memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam. Ada sekitar 240 petani penggarap yang bertahun-tahun telah memanfaatkan lahan milik perhutani dengan bercocok tanam tumpang sari seperti menanam cabai, tomat, sayuran, hingga rumput untuk pakan ternak di lahan pertani di Dusun Umburjo, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Jelang panen yang tinggal satu bulan lagi, ratusan petani ini urung menikmati hasil panen karena lokasi lahan diratakan untuk wali fungsi menjadi pemukiman penduduk korban erupsi Gunung Semeru. Mereka paham korban terdampak erupsi Gunung Semeru lebih membutuhkan lahan untuk berteduh ketimbang hasil garapan para petani. Para petani penggarap ini pun putar otak dengan mencari kayu sisa tebangan dan sisa pembersihan lahan untuk bisa dijual kembali. Katanya dikasih lahan yang di situ, di mana? Di atasnya ya? Iya, di baratnya. Kalau gitu saja, kalau masih ada di sini Pak, ya masih minta lah di sini. Kalau ada sedikit-sedikit, kalau ada sisanya gitu. Kalau ada sisanya. Sambil menunggu lahan baru, Bapak mengerjakan apa? Ya, masih bingung ini Pak. Cari kayu itu juga? Iya. Masih bingung juga nih. Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan akan berkoordinasi dengan Penghutani dan Kementerian Lingkungan Hidup agar bisa menyediakan lahan garapan baru bagi ratusan petani penggarap yang terdampak relokasi alih fungsi lahan. Segera ada tempat relokasi, nah kami siapkan ini. Prioritasnya sekarang adalah relokasi yang segera harus diselesaikan. Terkait dengan beberapa yang punya pendapat lain, oke. Satu-satu nanti kita selesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat yang tentu progresifitasnya nanti menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan. Relokasi korban erupsi Gunung Semeru dimulai 17 Desember 2021. Sekitar 987 kepala keluarga akan menempati hunian baru yang lebih aman secara bertahap. Selain di Kecamatan Candipuro, Desa Sumber Mucur, pemerintah juga menyiapkan tempat di Oro-Oro Omboh sebagai tempat relokasi. Dari Rumajang, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV